Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Nah masih dengan tema yang sama nih Pemirsa yaitu seni melukis cahaya bersama dengan Bang Oktar ya. Oke ya Bang. Nah tadi kan di segmen sebelumnya kita sempat menyinggung nih Bang. Kalau hasil fotonya itu tergantung juga dengan intensitas cahaya. Nah itu gimana sebenarnya Bang? Jadi waktunya itu bisa berubah-ubah ya? Iya. Jadi memang fotografi ini itu sesuatu yang utama itu adalah cahaya. Karena memang tanpa cahaya fotografi itu nggak ada. Benar. Jadi termasuk ini juga kamera lo menjarum ketergantungan terhadap cahaya gitu. Jadi waktu normal ketika kita mau buat kamera, mau menentukan berapa lama kamera kita ini lensanya terbuka, itu digunakan pada waktu matahari lagi terik-teriknya. Oh iya. Jadi ketika matahari normal terik, kita coba kan. Misalnya ini ketika kita pertama kali membuat kamera ini. Jadi kita kan nggak tahu tusukkan jarum ini besar atau kecil. Karena memang ini tusukkan pakai tangan, handbag bukan mesin gitu kan. Jadi bisa jadi kalau ini terlalu besar ataupun terlalu kecil. Jadi ketika kita sudah tusukkan jarumnya, ini kan kita pasang di bodi kameranya, ini kan kita coba. Ini kita belum tahu ini waktunya berapa gitu. Nah kita coba. Nah kita coba masukin kertasnya, kita foto. Misalnya pertama kita mencoba foto ini dengan waktu 30 detik misalnya. Jadi di waktu matahari normal ya tadi kita foto 30 detik. Setelah kita foto, kita cuci nih. Ternyata hasilnya hitam misalnya. Atau over bahasanya. Berarti kan terlalu lama kita buka. Jadi terlalu banyak cahaya yang masuk gitu. Nah kita coba di percobaan yang kedua gitu. Nah yang kedua ini kita coba mungkin sekitar 10 detik misalnya. Jadi kita cobalah masukin kertas lagi, kita foto 10 detik di objek yang sama misalnya. Dengan intensitas cahaya yang sama. Ketika nanti kita cuci ternyata masih putih gitu. Berarti gambarnya nggak keluar gitu kan. Nah berarti ini ada di angka yang berikutnya. Kita coba nih di 20 detik gitu kan. Banyak juga percobaannya ya. Kita coba 20 detik. Nah kita coba cuci. Ternyata hasilnya bagus. Nah udah kita patentkan. Kamera kita ini waktu motretnya adalah 20 detik. Dengan intensitas cahaya yang normal. Nah ketika intensitas cahayanya berkurang. Bisa jadi pada saat kita mau motret itu mendung misalnya. Nah mungkin mendung tiba-tiba bisa aja datang kan. Mendung misalnya matahari udah ketutup gitu. Nah ini waktu motretnya juga harus kita tambahkan lagi. Karena apa? Karena intensitas cahayanya berkurang untuk bisa masuk ke dalam media rekamnya ini gitu. Jadi waktunya mungkin bisa kita tambah. Misalnya kalau mendung bener-bener mendung mungkin bisa jadi dari 20 detik bisa menjadi mungkin 3 menit. Nah dia semakin lama ya. Semakin lama karena memang cahayanya yang berkurang gitu. Apalagi misalnya kalau kita mau motret yang sudah mau petang atau senja gitu. Sudah sore hari misalnya. Gitu kan intensitas cahayanya juga lumayan berkurang gitu. Nah mungkin ini juga akan bisa memerlukan waktu yang lebih lama gitu kan. Jadi waktunya bisa jadi sampai 4 menit, 5 menit gitu. Nah jadi waktu ini bisa kita ketahui kalau memang kita sudah sering memotret menggunakan kamera ini gitu. Nah ini untuk memotret ini pakai kamera lubang jarmi ini kan cukup sulit ya bang ya. Bisa dikatakan sulit untuk memulainya. Itu gimana awal abang memulai? Iya jadi kalau dibandingkan dengan era digital sekarang ya semuanya serba instan ya. Semuanya serba cepat. Nah di kamera lomang jarmi ini kita memang meribatkan diri sendiri gitu. Mengapa meribatkan diri sendiri? Karena memang kita menikmati prosesnya itu. Jadi ketika kita mau hunting foto nih di luar misalnya. Itu udah kayak mau pindahan rumah. Banyak yang dibawa ya? Banyak. Jadi kita bawa yang namanya kamar gelap portable. Jadi yang bisa dibawa-bawa kita bawa kain yang lebar. Kita bawa nampan yang untuk airnya tiga itu. Oh iya. Nampung airnya. Terus saya juga pakai rak sepatu. Rak sepatu itu untuk meletakkan nampannya biar nggak terkena sama kain gitu kan. Banyak yang dibawa ya? Iya banyak yang dibawa. Terus kameranya, kartas fotonya, sama cemikalnya gitu kan. Cemikal itu larutan untuk nyuci fotonya itu. Nah jadi ketika sudah sampai di lokasi, kita setting dulu untuk kamar gelapnya. Nah jadi kamar gelapnya itu untuk kita nyuci foto, hasil dari foto kita itu. Nah kalau untuk memasukkan fotonya, kita menggunakan cinging bag ini. Jadi bisa di luar kan, bisa dimasukin. Nah sudah itu kita foto, sudah kita foto, nanti kita cuci langsung di lokasi gitu. Nah hasilnya kan bisa langsung kelihatan. Nah itu kalau misalnya kita hunting sama teman-teman. Tapi kalau misalnya saya hunting sendiri, karena saya sudah tahu karakteristik dari kamera saya ini. Itu biasanya saya tinggal bawa cinging bag sama kamera dan kertas foto. Nah ada satu kaleng lagi yang saya bawa, yang kosong. Jadi saya akan motret beberapa kali dan beberapa hari. Nanti ketika motret, disimpan dulu di kaleng yang satunya. Oh dia nggak apa-apa, ditumpuk gitu ya? Iya, ditumpuk. Nanti ketika sudah satu minggu misalnya saya motret, itu baru saya cuci. Jadi nggak motret, langsung cuci motretnya nggak. Ini ribet juga. Iya kan ribet juga kalau langsung kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk saya personal sendiri sih, mungkin seperti itu gitu. Jadi motret yang banyak dulu, nanti nyetaknya barengan. Itu nggak mempengaruhi hasil ya Pak? Nggak, nggak mempengaruhi hasil. Kalau batas waktu satu bulan, kemarin saya coba masih bagus ya hasilnya. Masih bagus. Berarti ada waktu-waktu tertentu juga ya? Kalau waktu tertentu sih nggak, cuma tinggal dengan cahaya mataharinya aja ya. Cahayanya, yang terpenting itu adalah cahayanya tadi ya. Dan perkiraan waktunya untuk membuka itu tadi. Jadi memang kamera fotografi lubang jarum ini memang sangat ketergantungan sama cahaya matahari. Pernah saya coba di dalam ruangan juga memang waktunya cukup lama gitu. Lama ya? Lama, lama benar gitu. Itu 900 detik. Dan itu pun hasilnya nggak maksimal gitu. Karena memang pencahayaannya minim, walaupun mungkin di dalam ruangan itu ada lampu juga gitu. Berarti lampu nggak bisa membantu juga? Kurang-kurang bisa ya? Kurang optimal. Kurang optimal. Karena memang mungkin sekarang nggak ada yang bisa mengalahin cahaya matahari sebenarnya kan? Bener sih. Iya. Cahaya yang utama itu. Iya. Nah, awal abang belajar itu dari mana bang? Bisa kayak, oh yaudah aku tertarik nih kayaknya kesini. Dari sejarahnya dulu, ini nggak sengaja juga sih sebenarnya. Oh nggak sengaja? Iya nggak sengaja. Iya, jadi saya pernah lihat liputan TVRI tahun 2003 atau 2004, saya lupa ya. Iya, udah lama juga ya. Iya. Dan liputan TVRI di Jakarta, itu ngeliputin satu komunitas. Komunitas ini yang diliput sama TVRI. Oh iya. Jadi komunitas Leban Jaurum ini. Karena judul ini semarin di sana kalau nggak salah saya lah, fotografi alternatif gitu. Karena memang pada saat itu, ya untuk membeli kamera mungkin butuh biaya yang lebih besar gitu kan. Dan saya bilang ini juga jadi salah satu alternatif ketika kita tidak bisa membeli tapi kita membuat. Iya, jadi dengan handmade ini kita juga bisa melakukan kegiatan fotografi gitu. Karena dulu lumayan harga kamera, juta-jutaan gitu kan. Iya, juta-jutaan gitu kan. Jadi yaudah nih, saya nama narasumbernya itu saya catat, saya hunting, cari gitu. Ternyata ketemulah, komunikasilah sama beliau, diajarin, akhirnya ya bisa. Bisa, cuma yang jadi masalahnya dulu itu belum tahu bahan bakunya apa. Kayak, iya, kalau kertas foto sih oke gitu kan. Tapi untuk chemical-nya ini yang lumayan ribet dulu gitu kan. Jadi, kebetulan juga ada satu orang dari Malang atau Semarang, saya lupa. Itu dia juga penggiat kamera Leban Jaurum. Itu pindah ke Bengkulu. Nah, ketemulah sama beliau dan belajarlah, baru paham nih tentang cucu cetaknya. Nah, dari situlah mulai kita melakukan kepergerakan yang masif. Untuk kamera Leban Jaurum. Ini kan pakai barang-barang yang bisa dikatakan sukar dicari sekarang ini ya. Iya, benar. Itu gimana Bang? Nggak jadi masalah? Sebenarnya jadi masalah untuk ke depannya mungkin jadi masalah. Tapi dari masalah itu mungkin akan dicari, dicarikan solusinya gitu. Jadi, untuk bahan baku yang utama sebenarnya kan adalah kertas foto dan juga larutan chemical-nya untuk proses cuci basah fotonya gitu. Jadi, kalau untuk kertas foto, ini beberapa waktu yang lalu di kota Bengkulu itu masih ada yang jual. Bahkan yang menjual pun heran kenapa masih ada yang cari gitu. Karena terakhir itu yang beli kertas ini adalah mama-mamang cuci foto yang di kaki lima. Kalau dulu ada mama-mamang pakai gorobak gitu. Cuci foto, cuci foto pas foto itu. Kalau Dalaman dulu kan pas fotonya masih pakai kertas foto, pakai kelisee. Pakai kelisee ya. Makanya terakhir, ketika saya beli yang jual kertas foto ini heran-heran untuk apa gitu kan. Makanya saya jelasin, oke katanya. Dan Alhamdulillah sih ada beberapa stok dan udah daripada itu yaudah diborongin aja semuanya gitu ya. Nah, untuk chemical ini, ternyata chemical ini masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak di toko-toko foto tua ya. Jadi ada beberapa toko pun ini bahkan sudah banyak dibuang. Nah, kemarin terakhir itu saya coba ke Curup. Ada toko foto di sana. Saya tanya ada nggak larutan untuk developer sama fixer. Wah, untuk apa katanya? Ya, orang-orang udah lama cari. Ini udah nggak ada lagi dipakai katanya. Untuk mabuk ya katanya. Karena mika ini larutan kimia. Enggak, saya jelasin ini. Yaudah nih, banyak ambil aja katanya. Dikasih gratis ya? Dan itu bisa dibilang mendapatkan harta karun sebenarnya. Jadi kalau untuk larutan ini, mudah-mudahan masih banyak larutan ini gitu. Cuman ya, jadi masalah sekarang adalah kartas. Kertas fotonya. Kalau kartas foto ini sebenarnya kalau kita mau lebih ekstra untuk hunting, sebenarnya mungkin di toko-toko tua di beberapa daerah itu masih ada sebenarnya. Oke. Kemarin terakhir, saya coba di Kepahyang. Ternyata kertas fotonya baru saja dibakar. Wah, oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Baru saja dibakar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana. Tonton bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.